Intro Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat diterima terhadap perkara PHP Kada Kabupaten Gorontalo dalam perkara nomor 56 tahun 2021 yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil buwati nomor urut 4 Rustam Akili dan Diki Gobel dalam sidang pengucapan putusan MK yang dibacakan oleh ketua MK Anwar Rusman pada Rabu 17 Februari 2021 di ruang sidang MK dalam pertimbangan hukum mahkamah bahwa terkait pada pokok permohonan pemohon perolehan suara pemohon adalah 64.667 suara sedangkan pihak yang memperoleh suara terbanyak adalah 93.196 suara sehingga selisih perolehan suara keduanya mencapai 28.529 suara atau 12.38% dengan demikian telah melebihi sebagaimana dipersyaratkan pasal 158 pada persidangan pendahuluan pemohon mengakui mesti terdapat selisih perolehan suara mencapai 12.8% namun terdapat 3 hal pokok yang ingin digunakan untuk memperkuat dalil pengajuan permohonan perkara berkeada ke MK mengenai permasalahan diskualifikasi terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto yang direkomendasi bawaslu serta ditemukan adanya pelanggaran TSM yang dilakukan petahana Bayu Ucak Sono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan berdasarkan persimbangan jahat pemohon adalah selamat menikmati